Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semuanya Mudah-mudahan diberi kesehatan Diberi rezeki yang meribat Selamat berpuasa mas bro Kami ucapkan Bagi yang menjelankan Selamat beraktifitas Meskipun puas Mudah-mudahan Puasannya diberi Kelancaran dan sampai Sebulan Mas bro Saya punya kacang hijau Kami akan bikin bubur kacang hijau Ini caranya seperti apa Kami akan bikin bubur kacang hijau Ini kacang hijau Ini mas bro Kita pakai bubur kacang hijau Bikin bubur kacang hijau Ini bubur kacang hijau Ini kita pakai gula merahnya Sekilo setengah Dan ini ada Pakai santan mas bro Untuk Bumbunya Nanti kita Kasih garam sedikit Supaya Kita langsung masukkan Ini seharusnya dari semalam mas bro Direndamnya supaya mekar Ini karena telat Direndamnya Jadi bagusnya Sebelum 5 jam Dimasak Harusnya direndam dulu Supaya cepat mekar Biar gak buruk Apinya mas bro Atau gasnya Kita simak ini Kita masukkan Sudah siap pancinya Ini udah mendidih Ini biar mendidih dulu mas bro Langsung kita masukkan Jangan belum mendidih Dimasukkan ya Nah ini Nah ini Kita Biarkan dulu Biar sampai empuk Jangan dikasih gula Atau Dimasukin santan dulu Nah ini mas bro Kita kasih garam Setengah sendok Nah ini Supaya jembat hancur Nah ini kita Tutup kembali Supaya jembat Hancur mas bro Nanti kalau sudah Menjadi Bubur Kita baru masukkan Kacang hijaunya halus Atau udah mekar Ini baru kita masukkan Ini Gula merah Sama santannya Terakhir ini santannya mas bro Dan ini kita Pake daun pandan ya mas bro Boleh juga Kalau yang suka Pake jahe Pake jahe Yang suka Pake panili Boleh pake panili Tergantung selera mas bro Ini kita pake Daun pandan saja Ini Daun pandannya Dika Batang Nah sobat-sobatku Kalau suka panili Pake panili Bisa Suka pake Daun pandan Daun pandan Suka pake cahe Juga Boleh pake cahe Itu sangat Tergantung selera Ini sudah begini Sudah Mulai Bermatang ini Ini belum dikasih gula ya mas bro Nah ini Kalau sudah begini Ini kita kasih gulanya mas bro Nah ini Masukkan gula Ini Gulanya 1 kg Ini kayaknya kurang Kita akan tambahkan gula pasir mas bro Nah ini Tinggal nunggu Gulanya Mencair Ini langsung Bisa langsung Dimakan Eh dimakan Diangkat Maaf Ini lagi puasa mas bro Langsung diangkat Nah udah matem Nih Bisa langsung Nanti Buka puasa Langsung makan Untuk buruk Kacang hijau Jauh Mantap Nah ini mas bro Prediksi saya itu Kayaknya Kurang gula Kita Tambahkan gula pasir mas bro Saya cukup Supaya Manis Kalau gula merah semuanya Warnanya nanti Akan ditambah Atau kecoklatan Jadi Kita pake gula pasir separoh Pake gula merah juga Supaya tidak Terlalu Warnanya jelek Nah ini Ini sudah matem Mas bro Sudah mantep Ini lah Resep Gacang hijau Nanti tinggal kita masukin Santang karanya Kalau sudah Gulanya Hancur Supaya Tidak Pecah Kalau Bareng Skambul gulanya Nanti santangnya pecah Jadi Kurang Bagus Penampakannya Nah ini mas bro Mantap Tinggal nunggu gulanya hancur Baru masukin santang Ini mas bro Sudah Ini baru santangnya Kita masukin Nah ini Biar supaya Hasilnya Pas Fokus Nah sudah dikini Harusnya dikecilin mas bro Mengatinya Supaya Sancana Tidak pecah Nah ini Kita aduk-aduk Nah ini sudah Mateng Joss mantap Sudah mateng mas bro Ini sangat simple Bikinnya Dan cepat Dan cepat Halus Nah ini Nah ini Nah ini mas bro Sudah mateng Supaya tanak Apinya Jangan terlalu gede mas bro Kecil saja Karena Apakah Kalau Gedean api Dia akan pecah Sampai Nah ini mas bro Sudah mateng Inilah Resep Kukur kacang hijau Dari saya Kita kilat siapak Cukup sekat dulu mas bro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Resep ini Bermanfaat Buat teman-teman saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menjalankan Ibadah puasa Selamat menikmati